Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sambas mengelar kejuaraan bola voli antar pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA Sederajat Sekota Sengkawang, Bengkayang, dan Sambas. Pada kejuaraan di tingkat putra, SMA Negeri 1 Sambas berhasil meraih juara pertama, dan di tingkat putri diraih SMA Negeri 1 Teluk Kramat. Partai final putra digelar di lapangan voli kantor Dispora, selasa sore kemarin dipertandingkan antara SMA Negeri 1 Sambas melawan SMA Negeri 1 Tebas. Pada partai final ini dihadiri Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sambas Agus Supardan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sabhan, Ketua Pengcap PBVSI Kabupaten Sambas Faisal M. Bakri, dan para kabit di lingkungan Disparpora Kabupaten Sambas. Pertandingan final berlangsung sengit dan berusaha untuk meraih kemenangan. Para penonton kedua sekolah negeri ini pun memenuhi lapangan untuk memberikan dukungan kepada tim sekolahnya. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sambas Agus Supardan dalam pidatonya saat menutup kegiatan ini menjelaskan kejuaraan voli antar pelajar ini dapat menjadi uji coba bagi para pelajar untuk meningkatkan prestasinya agar bisa kejenjang yang lebih tinggi. Dapat memberi semangat bagi klub-klub poli, terutama klub-klub di sekolah-sekolah, SMK, Sekabupaten Sambas. Sehingga turnamen ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk uji coba dan meningkatkan mental bertanding. Sehingga ke depan kami berharap agar turnamen voli dapat tetap dipertahankan dan dilaksanakan setiap tahun. Ketua Pencah PBVSI Kabupaten Sambas, Faisal M. Bakri sangat mendukung kegiatan ini. Menurutnya bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat diminati di Kabupaten Sambas. Ini terbukti banyaknya turnamen yang ada di Sambas, salah satunya turnamen bola voli antar pelajar ini. Di Kabupaten Sambas memang sudah sangat diminati oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Hal ini terbukti selama bulan ini ada lima turnamen, Pak. Lima turnamen yang dilaksanakan bertempatan di bulan November dan Desember. Yang pertama kegiatan di Kecamatan Pemangkat sudah dilaksanakan, kemudian dilanjutkan tingkat pelajar di SMK 1 Pemangkat. Dan sekarang masih berjalan yaitu turnamen bola voli pendawan masih memasuki babak final, masih belum selesai. Kemudian kemarin dilanjutkan di Desa Selumar yang diikuti oleh 54 tim di Kabupaten Sambas. Dan pada hari ini puncak kegiatan antar pelajar SIMGEBAS yang dilaksanakan di SMK, yaitu tingkat SMK. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian semoga bola poli akan semakin jaya di Kabupaten Sambas. Dan ada juga ingin saya sampaikan bahwa kegiatan kejuaraan nasional bola poli pasir ataupun bola poli pantai yang dilaksanakan di Gota Madia Sengkawang. SMA Negeri 1 Sambas akhirnya dapat mengalahkan SMA Negeri 1 Tebas setelah berjuang selama lima set. Pada kejuaraan ini di tingkat putra, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Sambas, juara kedua diraih SMA Negeri 1 Tebas, juara ketiga diraih SMK 1 Teluk Ramad, dan juara keempat diraih SMA 2 Teluk Ramad. Untuk tingkat putri, juara pertama diraih SMA 1 Teluk Ramad, juara kedua diraih Madrasah Alia Negeri Bengkayang, juara ketiga diraih SMA Negeri 1 Tebas, dan juara keempat diraih SMK 1 Teluk Ramad. Dan para pemenang mendapatkan piala dan uang tunai dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas. JSM TV mantahkan nye.